Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan PT Nusawana Raya di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan Riau, berujung bentrok. Lebih dari 100 masyarakat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang berjaga. Dalam hal ini, masyarakat menolak keras eksekusi lahan dilakukan oleh perusahaan PT Nusawana Raya seluas 10 hektare yang diklaim milik masyarakat. Warga tak dapat menahan amarah saat sejumlah alat berat perusahaan mengeksekusi lahan sawit, namun mendapat penjagaan dari aparat kepolisian. Hingga akhirnya bentrok antara warga dan polisi tak terhindarkan. Pihak kepolisian terpaksa mundur untuk menghindari amarah warga. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata menghindari amuk masa. Satu warga dilaporkan terluka di bagian kepala akibat lemparan batu. Wasah hukum masyarakat, Asep Ruhiyad menyesalkan bentrok antara warga dan aparat terjadi. Padahal masyarakat sebelumnya sudah merasa tenang dengan turunnya anggota DPR RI untuk menyelesaikan konflik. Namun perusahaan tetap melakukan eksekusi lahan. Kami sangat menyesalkan masyarakat sudah merasa tenang dengan adanya pihak DPR RI turun ke lokasi. Mereka merengat bahwa ini sudah merasa nyaman dengan adanya penundaan. Tetapi nyatanya pagi tadi lahan masyarakat kurang lebih 10 hektare itu dibabat habis juga. Dan ini supaya tidak berkelanjutan kami juga tetap memohon kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini DLHK PT NWR untuk segera menghentikan proses eksekusi di lapangan ini supaya nanti tidak terjadi perbuatan melawan hukum. DLHK dalam amat putusan disitu... Ketegangan konflik lahan di desa Gondai hingga kini terus berlanjut. Meski sempat terjadi bentrok namun suasana dapat kembali kondusif ditenangkan polisi. Dari pelawan Riau Ahmadisun dan Wahyu Falatehan melaporkan.